Intro Halo semua, di video sebelumnya saya pernah review untuk komik The Shadow Princess Wedding volume 1 dan ini ada tulisan 1 of 3 karena ini ada 3 volume nah, di review buku kali ini saya akan lanjut untuk review komik The Shadow Princess Wedding untuk volume kedua dan volume ketiga komik ini tamat di volume ketiga dan untuk komik ini pas saya baca di volume 1 ini ini tamat di 3 bab awalnya dan ada 2 komik spin off tapi saat saya baca di volume kedua ini mulai dari bab 1 ini sebenarnya komik ini awalnya mau dijadikan one shot tapi tiba-tiba jadi komik serial ya sebenarnya untuk komik ini pas saya baca ini menarik untuk volume ketiga saya belum baca jadi nanti kalau ada jadwal senggang saya coba baca dulu karena untuk beberapa komik lain itu saya harus baca terutama untuk beberapa buku-buku lainnya dan juga untuk review buku lainnya itu kayaknya saya masih pertimbangan untuk beberapa komik oke ini dia komik The Shadow Princess Wedding sebelumnya saya pernah review untuk volume 1 kalian bisa cek aja videonya dan ini ada 3 volume dan tamat ini jadi komik bervolume yang kurang dari 10 yang recommended bagi kalian yang suka dengan tema kerajaan nah di volume 1 ini pas saya baca itu saya kira ceritanya selesai ya sama kayak one shot tapi pas saya baca di volume kedua ternyata berlanjut sampai volume ketiga loh kok bisa jadi awalnya Kiyomachi Hisa itu ingin buat komik one shot dan beberapa momen itu ada komik lanjutannya sampai volume ketiga ini dijelaskan di volume kedua dan untuk bagian bakat seperti ini untuk sinopsisnya untuk girls comic 15 plus harganya 25 ribu dan juga untuk sinopsisnya seperti ini di volume kedua oke jadi ini yang saya maksud dan di bagian ini ada tulisan perihal volume kedua ini ya bisa dibilang ini cerita lanjutan dari volume 1 dan ini mulai dari chapter 1 sebelumnya di volume 1 itu ada 3 chapter tentu tamat tapi habis itu di volume kedua itu mulai dari chapter 1 lagi biasanya kalau komik di volume kedua itu biasanya chapter lanjutan dari volume pertamanya itu misal saya ambil contoh Jujutsu Kaisen volume 2 itu mulai dari bab 8 Muar Depatiot volume kedua mulai dari bab keempat dan beberapa komik lainnya ya mungkin kalau kalian baca komik serial itu kalian akan lihat urutan babnya seperti apa dan untuk beberapa bagiannya itu saya baca ini menarik dan mungkin ini oke juga ya kurang seperti itu untuk review buku kali ini dan sebenarnya untuk review buku lainnya mungkin saya akan cari dulu karena beberapa komik itu masih saya pertimbangkan untuk saya beli like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya